Dinas Kominfo Kota Tangerang menerima kunjungan kerja dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung di Ruang Tangerang Live Room Puspem Kota Tangerang selasa 2 Juli 2024. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi mengenai simpul jaringan geospasial di Kota Tangerang. Tentunya ini bukan tanpa alasan karena di Kota Tangerang telah lebih unggul dalam optimalisasi simpul jaringan geospasial. Nah saya lihat kan Kota Tangerang ini pada tahun 2022 sudah mendapatkan penghargaan memandala uat begitu ya dari badan permisi geospasial sehingga saya pikir Kota Tangerang lebih maju kaitannya dengan optimalisasi penyelenggaran simpul jaringan geospasial. Dinas Cipta Bintar Kota Bandung mengapresiasi atas keberhasilan diskominfo Kota Tangerang dalam optimalisasi simpul jaringan geospasial. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam kerjasama lebih lanjut dan merumuskan pemetaan simpul jaringan di Kota Bandung. Nah sangat menarik sekali tadi saya terinspirasi begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Bukadis. Karena bagaimanapun juga peran dari pintaran itu sangat menentukan daripada keberhasilan suatu simpul jaringan daerah. Sementara itu Kota Tangerang dengan terbuka menerima kota kabupaten lainnya yang ingin mendapatkan informasi untuk berkembang bersama-sama dalam mewujudkan satu peta dan simpul jaringan tingkat nasional yang dikelola badan informasi geospasial. Kota Tangerang sangat terbuka seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Nespeninfo bahasanya Kota Tangerang itu tidak klik ilmu. Kota Tangerang akan membuka diri siapa saja yang membutuhkan informasi yang ingin berkembang bersama-sama untuk mewujudkan satu peta tingkat nasional. Jadi masing-masing daerah memiliki kontribusi masing-masing untuk memajukan simpul jaringan tingkat nasional yang dikelola oleh badan informasi geospasial selaku pembina data geospasial pusat. Sampai jumpa di video selanjutnya.